Sebuah video dengan logo Komisi Pemilihan Umum dan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat menjadi perbincangan. Video tersebut diduga berisi kampanye terselubung dari pasangan calon Gubernur Jawa Barat nomor 2. Kuarda Jabar mengaku tidak pernah membuat video tersebut dan meminta pihak berwenang untuk mengusut pembuat video tersebut. Sebuah video yang beredar media sosial berisi tentang tata cara pencoblosan saat pilkada serentak 27 Juni 2018. Namun pada saat pencoblosan, video tersebut terlihat mengarahkan pilihan ke pasangan calon Gubernur Jawa Barat nomor 2, TBA Sanudin dan Anton Carlean. Pada video tersebut ada logo Komisi Pemilihan Umum dan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Namun Kuarda Jabar membantah video tersebut produksi dari Kuarda Jabar. Tentunya ketika sudah menyantungkan logo Kuartir Daerah Gerakan Pramuka, ini kami tidak bertanggung jawab. Dan tentunya kami Kuarda Jawa Barat akan memproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ke pihak berwenang. Tim kampanye paslaun pasangan TBA Sanudin dan Anton Carlean juga mengaku tidak mengetahui adanya video tersebut. Saya dari tim Hasana, belum tahu tentang hal itu dan nanti kita akan cek di lapangan mengenai hal itu. Ya moga-moga pilkada di Jawa Barat ini semakin kondusif lah. Tidak ada hal yang bersifat mengarah ke tidak kondusifan itu sendiri. Kuarda Jabar mengaku sudah melaporkan hal ini ke Bawaslu Jabar. Namun, Ketua Bawaslu Jawa Barat mengaku belum menerima laporan. Belum, belum sampai ke saya. Belum melaporkan ke saya. Ada Youtube apa? Ada logo. Oh ya, nanti saya, apa, tempori ada media mau nyampaikan ke saya tapi belum sampai. Belum ada yang lapor juga. Belum ada, belum ada ya. Itu kejadian di mana? Virau sih Pak. Oh, di mensos ini kan kadang-kadang seperti itu kan. Ini mensos ini, apakah kejadiannya pada saat sekarang atau dua tahun yang lalu juga kita enggak tahu kan. Nah ini kadang-kadang kan di upload pada saat sekarang. Nah pelaksanaannya itu kapan, itu juga kita enggak tahu kan. Ada laporan segera di prosesnya? Oh iya dong, ada laporan segera. Satu kali 24 jam ada di prosesnya. Video tersebut saat ini sudah tidak dapat ditemukan di media sosial seperti Youtube ataupun Facebook. Franky Wijaya, Bandung.